Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa Kementerian Agama Republik Indonesia mengumumkan tahapan pembayaran biaya perjalanan haji reguler tahun 1444 Hijriah. Ia mulai Senin 10 April kemarin, selalu 203 ribu jamaah haji reguler di 14 embarkasi haji Indonesia dapat menunasi sisa biaya piangkaraan ibadah di Bank Petrimastoran di daerah masing-masing. Dengan Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif menyebutkan, jika jamaah tidak menunasi biaya, maka akan dianggap mengundurkan diri dan bakal diisi oleh jamaah lain. Lunasan biaya haji akan berakhir sekitar 3 atau 4 pekan sebelum keberangkatan kloter 1 haji pada 25 Mei 2023, sesuai dengan nomenklatur tahapan haji sebelumnya. BPI atau biaya penyelenggaraan ibadah haji merupakan biaya real kebutuhan setiap jamaah untuk dapat menjalankan ibadah haji. Sementara BIPIH merupakan biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan oleh calon jamaah.